Sementara di Jombang, Jawa Timur terdapat jajanan yang tidak kalah enaknya, Yuda. Ini namanya Brondong Gabah Ketan. Merupakan salah satu jajanan tradisional yang memiliki rasa khas gurih dan juga renyah. Saatnya kita icip-icip kudapan manis yuk. Jajanan jadul Brondong Gabah Ketan ini masih eksis di Kabupaten Jombang. Satu-satunya tempat produksi kudapan manis ini berada di Jombang, yakni bertempat di Dusun Ngampak, Desa Bawangan, Kecamatan Plosong. Proses produksinya semua dilakukan secara tradisional, mulai dari pemekaran dengan cara dipanaskan di atas api dengan waktu sekitar 5 menitan. Setelah itu kemudian dilanjutkan ke tahap pengayakan secara manual, agar kulit beras ketannya terpisah. Dalam sehari sebanyak 25 kg bahan baku gabah ketan diolah jadi brondong atau ketan. Untuk varian rasa mulai dari original hingga manis dengan campuran gula merah. Tak sekedar warga Jombang saja, permintaan pesanan jajanan tradisional ini juga datang dari luar daerah, seperti Mojokorto salah satunya. Satu pelanggan jajanan jadul ini mengaku hampir setiap harinya membeli untuk camilan. Rasanya yang khas membuat jajanan ini masih disukai hingga kini. Dalam tiap kemasannya, brondong ketan ini berisikan 10 biji, sedangkan untuk perbungkusnya dibanderol dengan harga 1.000 rupiah saja. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.